Oke mulai ya. Silahkan, next slide. Baik, untuk slide ini akan saya jelaskan sebelum melanjutkan ke gejala dan lain-lain, kita harus mengerti dulu apa itu pengertian dari benjolan pada kulit dan lipoma itu sendiri. Nah, benjolan pada kulit merupakan massa yang muncul pada area tertentu akibat pertemuan jaringan tertentu. Sedangkan lipoma merupakan benjolan lemak yang muncul di antara kulit dan lapisan otot. Selanjutnya, ada tanda-tanda lipoma. Jadi, tanda-tanda lipoma yang paling utama tentunya munculnya benjolan. Benjolan ini diawali dengan ukuran yang kecil atau kira-kira sebesar bola kelereng atau diameternya itu sekitar 1 cm. Dan perlahan-lahan akan membesar hingga besarnya sekitar 10 cm atau sebesar bola pingpong. Dan selanjutnya, lipoma ini memiliki warna yang sama dengan permukaan kulit yang mengelilinginya. Hal ini disebabkan karena lipoma ini sendiri tumbuh di bawah kulit, sehingga warnanya sama dengan kulit-kulit sekitarnya. Selanjutnya, lipoma ini teksturnya lunak ketika dipencet dan bisa bergerak atau sifatnya itu bisa digoyangkan juga ketika disentuh atau dipencet. Dan selanjutnya, lipoma ini juga tidak sakit. Tetapi, ketika kian membesar bisa menyebabkan nyeri, terutama apabila tidak sengaja menyenggol jaringan saraf di sekitarnya. Dan juga lipoma ini bertumbuhnya sangat lambat. Silahkan, next slide. Baik, yang selanjutnya adalah jenis lipoma. Lipoma ini terdiri dari sekitar 5 jenis. Yang pertama adalah lipoma konvensional, di mana lipoma ini merupakan benjolan yang berisi lemak putih. Lalu ada hipernoma, yang merupakan benjolan yang berisi lemak coklat. Sedangkan fibrolipoma, yang merupakan benjolan yang berisi lemak dan jaringan ikat. Selanjutnya ada angiolipoma, yang berisi lemak dan pembuluh darah. Dan yang terakhir ada milolipoma, yang merupakan benjolan berisi jaringan lemak dan jaringan hematopoietik. Selanjutnya ada penyebab lipoma. Nah, tentunya untuk memahami dan menghindari lipoma, kita harus tahu penyebab-penyebabnya untuk bisa menghindarinya. Namun, penyebab lipoma sendiri itu belum bisa diketahui secara pasti. Tapi, ada faktor risiko yang bisa meningkatkan kemungkinan seseorang terkenal lipoma. Yaitu yang pertama, faktor keturunan. Misalnya, kita memiliki orang tua atau saudara yang memiliki lipoma juga. Maka, kesempatan atau kemungkinan kita untuk terkenal lipoma otomatis akan semakin besar. Nah, faktor keturunan ini tentunya dipengaruhi oleh abnormalitas genetik. Dan 2 per 3 dari penderitaan lipoma dipengaruhi oleh faktor ini, yang tandanya faktor ini menjadi faktor mayoritas dari penyebab lipoma. Selanjutnya, ada post-trauma oleh pertumbuhan tumor adiposa. Maksudnya, ketika seseorang sebelumnya terkena tumor jaringan lemak atau adiposa, maka kemungkinan ia terkenal lipoma setelahnya itu semakin besar. Selanjutnya, ada berusia 40-60 tahun, lalu obesitas. Kita tahu bahwa lipoma ini berisi gumpalan jaringan lemak di bawah kulit. Makanya, orang dengan obesitas tentunya memiliki risiko yang besar terkenal lipoma. Selanjutnya, ada intoleransi glukosa, lalu menderita penyakit tertentu, seperti penyakit liver, medelum, sindrom Kauden, sindrom Gartner, dan adiposis dolorosa. Dan terakhir, alkoholisme bisa meningkatkan risiko terkenal lipoma. Silakan, next slide. Baik, yang selanjutnya adalah termen yang merupakan langkah awal jika kita mengalami lipoma. Jadi, karena lipoma ini tidak menunggulkan rasa sakit dan juga bisa sebenarnya bisa disembuhkan, nah ini ada secara alternatif atau pertolongan pertama yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah untuk anti-inflammasi ada Boswellia serata. Dan yang selanjutnya ada gel aloe vera, di mana kita tahu gel aloe vera ini bisa meredamkan kemerahan dan juga bisa untuk pertolongan pertama pada lipoma. Selanjutnya, jika seseorang sudah terkena lipoma, maka seseorang itu harus perhatian terhadap lipomanya dan memahami tanda-tanda bahwa kapan mereka harus ke dokter, pada kondisi seperti apa, mereka harus ke dokter untuk menangani lipoma ini. Jadi, seseorang harus segera ke dokter jika benjolan lipoma ini semakin membesar dan disertai oleh lipoma yang semakin agresif. Agresif ini maksudnya muncul radang atau kemerahan, karena bisa jadi lipoma ini menjadi penyakit-penyakit lain yang mungkin bisa lebih ganas dan membahayakan. Selanjutnya, lipoma ini harus dibawa ke dokter apabila menimbulkan rasa nyeri. Karena tandanya apabila rasa nyeri muncul, maka lipoma ini sudah menyentuh jaringan saraf di sekitarnya dan itu bisa menyebabkan bahaya. Dan juga lipoma ini harus segera dibawa ke dokter apabila berubah warna, terutama berwarna kemerahan. Silakan, next slide. Baik, karena tadi sudah dijelaskan kapan kita harus ke dokter jika terkenal lipoma. Di sini ada penanganan medis, di mana penanganan medis ini hanya boleh dilakukan oleh ahli media yang berwetnang. Di sini ada beberapa penanganan medis seperti surgical excision, di mana prosedur pengatan benjolan kulit seperti tumor, lesi, atau tayi lalat dari kulit bersama dengan area-area di sekitar benjolan. Yang selanjutnya ada liposuction, di mana prosedur bedah untuk menghilangkan lemak tubuh yang tidak diinginkan. Dalam kasus ini, benjolan yang dimaksud adalah benjolan lemak atau lipoma. Dan yang terakhir ada injeksi, di mana injeksi ini merupakan kita atau dokter akan menginjeksikan steroid dengan isoproteroin. Selanjutnya, kita juga perlu tahu bagaimana cara mencegah agar kita tidak terkena lipoma meskipun kita misalnya ada faktor-faktor risiko yang bisa meningkatkannya. Tapi setidaknya dengan mencegah, ini bisa mengurangi kemungkinan risikonya. Jadi yang pertama, kita bisa melakukan olahraga rutin 30-40 menit sehari. Hal ini tentunya bisa membuat badan sehat. Dan ini berkaitan dengan poin-poin selanjutnya. Selanjutnya, ada konsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur. Dan dengan olahraga dan konsumsi makanan sehat, kita tentunya jadi bisa menjaga berat badan normal. Karena kita tahu bahwa obesitas salah satu faktor peningkat risiko dari lipoma sendiri. Dan terakhir, ada hindari alkohol. Karena kita tahu bahwa alkoholisme itu bisa meningkatkan kemungkinan seseorang terkena lipoma. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami tentang lipoma atau penjualan pada kulit. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan terima kasih.